Intro Terlihatan Modera TV Hasan, 63 tahun warga dusun Taroman, desa Batang-Batang Daya, kenyapatan Batang-Batang Sumenop ditemukan tewas bersimbah darah. Jamal, menantu korban, menemukannya sekitar jam 5 pagi di salah satu kebun kelapa milik seorang warga desa setempat. Jamal beserta keluarganya sudah mencari Hasan sejak malam sebelumnya karena korban tidak kunjung pulang dari arisan yang diikutinya. Dari hasil pemeriksaan sementara dan olah TKP yang dilakukan polisi, sedikitnya ada 4 luka robek di tubuh korban, 2 di leher bagian kiri, serta 2 lainnya di bagian pelipis kiri dan leher kanan korban. Polisi juga mengamankan kopiah korban yang robek di TKP diduga karena tebasan senjata tajam. Kapolsek Batang-Batang Ibtu Sutrisno menuturkan, diduga korban gianayaya hingga tewas oleh orang tidak dikenal dengan menggunakan senjata tajam. Saat ini pihak kepolisian terus melakukan pengembangan untuk bisa mengungkap pelakunya. Setelah dilakukan visum pada bagian luar tubuh korban, pihak kepolisian langsung membawa korban ke rumah duka untuk dikebumikan. Dari Sumonop Nurharis, Madura TV melaporkan.